Intro Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syaira Kaila Ferdi dengan name 6662220194 dari kelas 3E Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dan teman saya, kenalkan nama saya Nelaza Lazarin dengan name 6662220178 Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lebih tepatnya dari Jurusan Komunikasi Berikut adalah video yang berjudul Kisah Cinta Yang Ditaburi Dengan Komedi Membangun Hubungan Yang Harmonis Selamat menyaksikan semua Nama Rohayati, dekat tahun 2001 Gimana, Dek? 2001 Karena, di barangnya orangnya Per Ya, Per kan? Kayak, orang Per lah, gimana sih orang Per tuh? Banyak, petaiknya banyak saingannya, Tik Waktu main tuh, banyak yang main Ya, cantik? Di rumah Di rumah Di rumah sama di hiburan Kayak dambut gitu Kenan lewat hape Kenan lewat hape Dia orangnya baik Terus suka nraktir Andaikan dia dapet duit Dikasihin semua sama aku Ya, mau buat serius ini, Dik Ya, karena mungkin udah jodohnya Dia ada jauh serius Ya, karena dia orangnya baik Jujur Terus, gimana ya Perhatian gitu Jadi, ibaratnya kayak Apa ya Bisa buat curhat Bisa bertanggung jawab lah Karena Nyaman lah Bisa diajak susah Nyaman aja Jumadinya Serius Terus, sekitarnya tuh Ibaratnya Cocok lah Satu sama lain gitu Makanya berkembang Sampai Kepernikahan Ya, Alhamdulillah Bebek aja, Dik Ya, pengennya sih ya Selalu bahagia Satu keluarga itu Sekeluarga itu Memuanya bahagia Selalu jodohnya panjang Sampai nenek kakek Sampai nenek kakek Anaknya Sukses Saya maunya gak sampai Akhir lah Sampai Sampai Mertari Punya anak Gak ada Ya, begitu-begitu aja Kayak air Mas selalu mengalir lah Gitu 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 Tau loh kok, nyaman aja. Ya karena kita menjaga komunikasi, saling bicara, juga saling bicara dari hati ke hati. Jadi saling percaya aja gitu. Nah bari-bari cuma nanya kabar sama anak aja. Enggak, jadi sama aja kayak waktu masih pacaran. Jadi enggak ada ibaratnya walaupun ada masalah ini. Dan itu juga kan sama juga orang rumah tangga pasti ada slacknya. Jadi kita harus saling mengerti. Saling percaya, saling menghargai, juga sabar. Saling percaya lah, saling ini aja lah. Merayakannya ya makan-makan aja di rumah. Kalau punya duit aja deh kalau di luar tuh. Soalnya dari pertama sampai sekarang ya komunikasinya tuh baik terus. Terus jadi enggak ada yang aneh-aneh. Gimana aja. Berantem masih ada di rumah tanggaran masih ada berantemnya. Kalau mau punya uang pasti berantem. Ya komitmennya. Ya berkomitmen gitu. Kayak ada ikan lo punya anak gitu kan ya. Jadi gimana supaya anak kita itu bisa jadi lebih baik lagi. Dan hubungan dalam rumah tangga juga lebih baik lagi juga. Biasa aja sih. Ya. Biasa aja. Biasa aja. Di dalam rumah tangga itu harus ada komitmen juga. Harus berdiskusi. Andai kan mau ngambil keputusan. Ya dikerjakan bareng-bareng. Jadi kalau udah misalnya mau beli-beli kalau udah beli baru ngomong gitu. Ya kita berkomunikasi saling jujur dan saling terbuka juga. Apa ya. Ada masalah begini kita harus mengatasinya. Harus secara sabar juga apa ya. Ya. Ya didiskusikan. Aduh apa sih namanya. Didiskusikan. Bareng-bareng. Itu. Ya kalau istri dari Maret tinggal paling gemin aja deh. Dan kadenin. Ya lah kalau udah marah tuh. Komunikasi penting. Ya. Berkomunikasi kan ya. Ya selalu andaikan ada masalah dibicarakan. Andaikan ada ini dan itu. Selalu bicara. Lalu kita diskusikan. Bukan bareng-bareng. Bagaimana caranya. Supaya kita hidup lebih baik lagi. Supaya rumah tangga kita gak berantakan. Itu. Juga supaya anak mendidik. Anak itu. Bener. Itu. Ada yang paling penting itu. bisa dicari kalau kejujuran susah apalagi kalau kita sudah ibaratnya menghilangkan kepercayaan andaikan kita sudah percaya sudah percaya sama suami sedangkan kepercayaan kita sama dia diabaikan ya jadinya gimana kan ya Hai yang cuma sabar Hai bisa nerima padanya gitu aja baik setia Hai aku juga pernah kasih duit orangnya sabar orangnya sabar terus menurut terus kalau ternyata banyak ya gitu baik sekian hasil video dari kami kurang lebihnya mohon maaf makasih sudah menonton bye bye hai 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 hai